Diketahui keluarga menyebut jika Lort Rangga sasana sebelum meninggal sempat mengidap sakit paru dalam 2 tahun terakhir. Hal ini disampaikan kakak kandung Lort Rangga yakni Cayu Nurhemah di rumah duka di desa Gerinting kecamatan Bula Kamba, Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya pada Rabu 7 Desember 2022. Cayu mengungkapkan terakhir bertemu adiknya itu pada November 2022 lalu. Saat itu Lort Rangga pulang kampung untuk menjenguk suami Cayu yang sedang sakit. Saat pulang kampung tersebut Lort Rangga sempat mengeluh sakit yang dideritanya. Ada pun dikatakannya keluhannya sakit dan sewaktu bulan lalu ia sempat muntah darah. Sementara itu Cayu dan keluarga besar mengaku sangat kehilangan Lort Rangga. Di mata keluarga Lort Rangga dikenal baik dan juga dermawan. Seperti diberitakan Lort Rangga yang merupakan petinggi Sunda Empire ini meninggal dunia di usia 55 tahun. Saat dirawat di rumah sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung Brebes pada Rabu 7 Desember pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Pemilik nama asli Edi Raharjo itu dimakamkan di TPU Gangseo, Desa Grinting, Kecamatan Bula Kamba siang harinya. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Belakangan Lort Rangga sempat bolak-balik daerah asalnya untuk mengikuti seleksi manajer tim sepak bola Persab Brebes. Sempat menjadi pengurus Persab tak lama Lort Rangga mengundurkan diri. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.